so guys jadi disini kemarin dua monitor monitor plus tv ya satu setelah yang ini monitor murni satu jadi ada dua monitor lah kita hitungnya yang mati dan yang ini setelah saya bongkar dulu sempat lihat ya kemarin-kemarin sibukkan dulu ya kemarin-kemarin saya lihat sepertinya yang rusak memang panelnya sedangkan yang satu lagi yang sebelah sana rusak sepertinya di mainboard ataupun motherboard dan saya sedang beli mainboardnya tapi bukan itu yang akan kita bahas disini saya ingin memberikan tips bagaimana caranya membongkar monitor seperti ini yang ada bautnya ya oke jika dilihat disini benar-benar tidak ada baut ini pun ulir ya ulir untuk scrub ataupun nanti dibaut ke bracket biasanya tapi disini nggak ada baut saya sempat cari ke perindapan ternyata di perindapan ataupun di video dari India itu dia dicongkel ya saya sudah berusaha mencongkelnya tapi yang terjadi malah lecet seperti ini dan itu tidak worth it jadi ya ternyata yang harus dilakukan adalah seperti ini di bagian sini serta ujung-ujungnya bagian bawah sini serta ujung-ujung ini dia dicongkel tapi cukup pakai tangan dan pastikan hati-hati karena jika yang terlalu tertekan takutnya layarnya rusak apalagi jika kalian mengindikasikan yang rusaknya itu bukan layar seperti ini udah mulai cekah ya ingat ini cukup sakit tidak terbiasa selanjutnya yang pinggir-pinggir ini berhubung monitornya sudah rusak jadi saya merasa tidak kasihan lumayan perih bro apakah aman seperti ini ya yang saya khawatirkan sih bagian layarnya yang terkena kanan lebih takutnya nanti bergaris ataupun ada dot ya nah seperti ini nah yang ini susah cuy kalau udah begini sih kayaknya lajar ya kalau misalkan bisa dicongkel gitu karena udah hampir terbuka semuanya dan ya nanti seperti ini kemudian kita buka yang sebelah sini dan plok ketip plok nah jadi sudah dibongkar ya ini ya sudah dibongkar dan bagaimana cara pasangnya bang caranya ya seperti tadi ini jangan ditiru ya ya soalnya ini udah rusak juga sih kemungkinan untuk perbaikannya mahal jadi ini saya agak asal-asalan untuk membongkannya harusnya ditidurkan nah untuk memasangnya cukup begini saja kayak tadi direkatkan kalau bisa dari bawah dulu sih biar lebih stabil si layarnya jadi daripada dicongkel ya memang harusnya seperti ini dari ini bukan dicongkel dari pinggir seperti saya kemarin dan kenapa saya melakukan ini bang karena ini rusak mau saya packing sih mau pindahan lagi ya jadi semoga di tempat baru saya listriknya lebih mantep